Yang pertama kan judulnya Maria Wallana Maramis, intelektualitas dan spiritualitas Ini muncul, muncul intelektualitas dan spiritualitas dari Maria Wallana Maramis Ketika orang baca, orang baca buku Maria Wallana Maramis, buku siapapun Ternyata dia punya spiritualitas dan ada juga Misalnya kalau orang tambah, ternyata dia perempuan pergelakan Dan lain-lain, yang orang bahas kan intelektual dan spiritualitas Nah, kalau mau bicara apa dan siapa Maria, ya kita kira itu bisa kita ketahui Tapi tadi, sementara apa kita baca-baca kalau kita bikin bikin ini Jadi latar kehidupan Maria itu yang kemudian, orang simpulkan dia punya intelektual Ada latar begitu, jadi setiap orang, siapa dia seperti itu kan Oh, ternyata orang tinjau dulu, dia hidup di mana Ini filsuf, ini hidup di mana Oh, dia dipengaruhi oleh ini, oleh alamnya seperti ini dan lain sebagainya Orang-orang di lingkungannya dan lain sebagainya Maria juga seperti itu, ya Latar kehidupan Maria yang pertama dalam perspektif budaya Lingkungan itu sangat mempengaruhinya Di masa kecil, walaupun dia belum mengerti, tetapi dia sudah memiliki etos kemaritiman Karena ini pesisir pantai Nah, orang laut itu Kemah Iya, orang laut itu kan disiplin Kalau tidak bikinnya, apa-apa? Ikang ini, jam tertentu, arus tertentu, dan lain sebagainya Walaupun dia umur 1-6 tahun di masa itu Tapi, paling tidak dia punya kehidupan bersama orang tua itu juga dipengaruhi sedikit Nah, begitu ya Orang tua bangun pagi, mobil mencari Otomatis juga mempengaruhi dia dalam sikap dan perilakunya Jadi, itu pertama Yang kedua, ketika orang tuanya meninggal Dia hidup dan tinggal pada keluarga pamannya Nah, kita harus lihat sedikit dulu Keluarga pamannya itu seperti apa Kita tahu bersama, pamannya itu Mayorkhof Di distrik Maumbi Rotinsuluk Mayor Esau Rotinsuluk Nah Sendling Sendling Hov ini kepala langsungnya Bukan yang ten hov Hov dan hov 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 Iya, iya Nah, jadi Demikian yang bisa saya sampaikan Nah, mungkin beberapa pertanyaan bisa diajukan untuk mereka yang baru hadir Oke Ya, saya lanjut Bahwa Memang kalau menulis sebuah biografi Tanpa juga kita mendapatkan Apa namanya Lawan teman masa kecil Ada hal-hal yang putus Tetapi ketika kita bicara Dalam aspek aspek tertentu Ternyata Maria juga Punya pendidikan tradisional Ya, yang Yang pendidikan dari keluarga itu Ya Ternyata Hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat dan budaya dan lain sebagainya itu Dia juga Mendapat pendidikan dari pamannya Ya Mendapat pendidikan pamannya Masa hidup Maria kenapa Dia Orang sebut dia juga sebagai seorang pemikir Mengaruh intelektualitas Ya Dia Memang dia hanya sekolah Dia sangat memperhatikan pendidikan Sangat memperhatikan pendidikan Setelah saya baca Ini sebenarnya kesimpulan-kesimpulan Yang Rotin Sulu ini Ya Ini Mayor Esau Rotin Sulu Dia sangat memperhatikan pendidikan anak-anak Ya Salah satunya ketika orang tua Maria meninggal Dan Esau membawa Maria dan kakaknya Ada dua kakaknya Ance dan siapa satu itu Ketika itu Yang laki-laki dia sekolahkan di Hofden School Sekolah Raja yang di Tondano Nah Ada memang satu masa Maria bertanya sama pamannya Kenapa kakaknya bisa sekolah? Dia tidak bisa Ya Jadi Di sini sebenarnya Dari umur 6 sampai umur 18 Ketika dia menikah umur 18 tahun Dia menurut saya Cepat dewasa Kenapa dia cepat dewasa? Pergaulannya luas Ini Maria ya Ini setelah saya baca-baca lagi Pergaulannya luas Jadi Di 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 sana Ada Pendeta sending Tenhofer Tenhofer Nah Setiap hari minggu selesai ibadah Ini ibu Nyora Tenhofer Selalu panggil Tenhofer punya ibu belajar bahasa Tonsea Maria belajar bahasa Belanda Coba yang Di samping Istri Tenhofer ini Belajar tentang adat isti Adat tradisi dari Tradisi Minasara Kebudayaan Minasara Nah Tapi Dua-dua saling membutuhkan Maria Sharing Banyak Jadi Ceritanya karena cukup lama Bukan cuma 1-2 tahun Cukup lama Jadi Maria juga Di Di rumah Pendeta Tenhofer ini Ada ini Sekolah Sekolah apa Anak piara Anak piara Jadi Awalnya Maria ikut Sampai dia juga Stales Memang dalam buku Tidak disebutkan Maria juga Mengajar Tapi menurut saya Dia juga Kemudian Ada sedikit-sedikit Menggantikan Kalau Tenhofer ada pelayanan Iya tuh Kira-kira begitu ya Lalu Dia mendapat pendidikan yang luas Pendidikan barat yang luas Yang saya sebut luas Etika Bagaimana menjemput tamu Tamu yang Setara mayor Yang Tamu yang penolong injil Pendeta Tamu yang biasa-biasa Dia tahu itu Dia tahu itu Untuk pelayanan Juga urusan-urusan domestik Dia tahu Belajar masak-memasak Dia tahu Selain dia belajar Bahasa Belanda Dan lain sebagainya Nah Jadi ada banyak orang Yang datang di rumah Pendeta Tenhofer Akhirnya ya Tentu pergaulan luas Dia selain dia Tes-tes Dia belajar Bahasa Belanda Begitu Belajar Bahasa Belanda Akhirnya Akhirnya Satu masa Dia bertemu Dengan Suaminya Yang Apa yang Nama itu Kalusung Yosef Fredrik Kalusung Walanda Nah 16 tahun Dan berkenalan Dengan ini Ketika Fredrik Yosef Ini melamar Pak Walanda Ini melamar Tidak Banyak Ini apa namanya Tidak banyak Lika-liku Begitu Hambatan Mayor Esau Oke Itu artinya Pergaulan mereka Juga sudah lama Saling mengenal Dan lain sebagainya Dan Kalusung Walanda Ini dari Apa Apa Tidak Ketondano itu Tanggari Dari Tanggari Lulusan Sekolah Guru Ambon Lulusan Sekolah Guru Dari Ambon Kemudian Kalusung punya Papa Dia seorang Penlong Injil Nah Jadi Kalau kita Boleh lihat Bahwa Selain Maria Bergaul dengan Pendeta Tenhoff Dan Niora Dia juga Bergaul dengan Calon suaminya Yang Ayahnya Seorang Penolong Injil Berarti Spiritualitas Dia itu ada Dan Awal-awal Tidak kelihatan Spiritualitasnya Tapi ketika Dia sudah masuk Dalam Pergerakan Spiritualitasnya Itu muncul Di Dalam Buku yang ditulis Kaunang itu Ada beberapa Kali Dia berdoa Karena Tidak ada Jalan lain Kutus asa Dan lain Sebagainya Sehingga Dia berdoa Dia berdoa Jadi Kalau dalam Tulisannya Arnold Manonutuk Toko-toko Besar Pada Periode Awal Abad Ke 20 Akhir Abad 19 Sampai Awal Abad 20 Arnold Manonutuk Memasukkan Nama Maria Walanda Maramis Sebagai salah satu Orang Atau Tokoh Berpengaruh Berpengaruh Dimaksud Karena Berpendidikan Padahal Dia hanya SD Tapi Dia Sudah dimasukkan Dalam Perempuan Berpengaruh Dan Berpendidikan Mungkin Ukuran Pendidikan Situ Dia Tau Bahasa Belanda Dia Bergaul Luas Dan Mungkin Bicara Di Mana-mana Dan Kemudian Yang bisa Sebelum Menulis Nanti Dia Mendirikan Pikat Baru Dia Buat Surat Kabar Onse The Pikat Tahun 19 Berapa Itu 24 25 Begitu Jadi Sebenarnya Gambaran Perempuan Minasa Kalau Torang Lihat Dari Aspek Perempuan Holistik Kalau Torang Belajar Ini Maria Tapi Juga Sebenarnya Lingkungan Yang Mempengaruhinya Jadi Itu Juga Kalau Torang Mau Bawa Kependidikan Anak-anak Torang Bisa Belajar Jadi Torang Ada Bapak Bapak Bilang Siap Ada Wawancara Keluarga Siap Mungkin Dia Di Youtube Sebenarnya Saya Ini Jadi Dokter Itu Bagian Dari Lukisan Orang Tua Saya Jadi Sebenarnya Anak-anak Itu Mau Jadi Apa Itu Orang Tua Bisa Lukis Katanya Dari Awal Bapak 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 Dia Masuk Dokter Sehingga Dia Bila Anak-anak Sebenarnya Ada Lukisan Dari Orang Tua Apa Yang Orang Tua Sampaikan Sehingga dia masuk pada Saran yang kita sebut Intelektual Baru Pemberontakan pada diri sendiri Secara psikologi Ketika dia bertanya kepada pamannya Kenapa kakaknya bisa sekolah Dia tidak Hebat ya waktu itu Kalau orang pikir-pikir Nah Baru yang kedua Kemudian pamannya menjawab Juga masuk akal Yang pertama itu Maria itu sekolah laki-laki Yang kedua Paman ini Yang dia Omin atau apalah dia bilang Butuh doi mau sekolah Ada kan dia punya dua anak Tambah Maria Yang itu ada selima Jadi banyak yang mesti sekolah Nah gitu ya Baru yang ketiga Kekhawatiran pamannya Kalau mesti sekolah Karena di masa itu Cuma ditemohon sekolah yang banyak Kalatendam Ditemohon banyak sekolah Jauh Sedangkan dia Anak remaja yang baru mekar Mulai mekar lah Soal remaja atau pemuda Nah begitu Dan jauh lah Kemudian Apa namanya Kalau di Sekolah-sekolah di Temohon ya Sama lah Seluruh minasa Ada cuma bahasa Melayu Kalau sekolah desa Tetapi ada juga yang Sudah menggunakan Masa Belanda Nah tadi sudah saya sebut Pergaulan Maria Di rumah pamannya Sering ditunjungi Banyak orang Banyak orang Itu adalah bagian dari Sekolah Alam Kebetulan Dan kebetulan Maria itu cerdas Boleh dikata begitu Kenapa dia cerdas Karena cepat sekali Dewasa dia Dia mampu Menguasai bahasa Belanda Itu suatu hal yang luar biasa Kemudian Intelektualitas Atau Intelektualitas Atau Cara berpikir Maria itu Diberi ruang Ketika dia menikah Dengan guru Seorang guru Memang Nah itu soal Tapi catatan sini Memang waktu dia Menikah dengan guru Wah catatan lain lagi Buka catatan lagi Memang waktu dia Menikah dengan guru ini Dalam perjalanan waktu Ada konflik dalam rumah tangga Karena Maria cuma urus-urus Bagian luar Tidak lagi memperhatikan Urusan domestikan Urusan sekolah Bergaul dengan orang ini Belajar wasa Belanda Cari Aktifis Sehingga terjadi ini Tidak tulis memang disitu Terjadinya konflik Tapi akhirnya bisa Bisa diselesaikan Dan masing-masing Saling menghargai Nah profesi guru Di masa Di akhir abad 19 Dan awal abad 20 Di seluruh Nusantara Bahkan Minasa itu Menjadi rebutan Banyak orang Sebagai suatu Kedudukan sosial yang tinggi Pendeta guru dan tentara Tapi walaupun Gajinya kecil Gajinya kecil Di masa itu Tapi guru itu Menjadi apa Satu apa Apa namanya Cita Banyak orang suka Nah Ini ruang yang luas Bagi Minya guru Dia bergaul dengan guru-guru Anak-anak dan lain sebagainya Baru kemudian Ada satu hal juga Yang menarik Itu yang harus dibutuhkan oleh Generasi muda Minasa Selain rasa ingin tahu Adalah Jadi begini Maria itu kalau tidur malam Dia suka cepat sekali siang Karena movie berdiskusi Movie belajar Seperti pendeta istri Ini Intrek kualitasnya Bayangkan ya Dia cukup Cepat sekali siang Supaya dia boleh Semangat Dia haus Dia haus tentang Pengetahuan Ya pengetahuan Baru Jadi Maria itu Dia belajar berkebun Dia belajar tentang Ursan dapur Serta kerama Bahkan berpakaian rapi Berpakaian rapi Dia belajar Ini semua adalah Sekolah yang hidup Paswa habis kan Nah Dari aspek ini Sebenarnya Kalau kita lihat Ketika Istri Niora ini Belajar Bahasa Belajar tradisi Itu berarti Maria mengusah Bahasa Tonseya Itu berdampak Dimana Ketika Dia ajarkan Pada anak-anaknya Ada di Awal buku itu Ditulis Apa itu com Jangan lupakan Bahasa Budaya Daerah Berpakaian Kebaya Dan apa satu Ada tiga Dia pesan Pada anak-anaknya Baru Kalau yang Spiritualitas yang Paling tinggi Ketika dia sudah Mau meninggal Dia bilang Mesti saya terus Ini sekolah Pikat Itu waktu Rikson bilang Menangis Itu Mesti saya terus Kalau dia bilang Dia bilang Pertu orang yang ada Di situ Akhir-akhir Jangan lupakan Pikat Itu anak Bungsu Dp anak Bungsu Buat Luar biasa Kita pelajari selama ini Justru kita Mewarisi Kultur Egaliter Bahwa perempuan Dan laki-laki itu Setara Bahkan Dari Kisah-kisah mitologis Bahkan Kosmologi Jelas sekali Pusat Kosmologi itu Yakni pada sosok Yang digambarkan Sebagai seorang perempuan Bernama Karema Nah Dan itu Menunjukkan bahwa Struktur masyarakat Di masa itu Ketika Mitologi itu Muncul Atau konsep-konsep Kosmologi itu Muncul Itu perempuan Dan laki-laki itu Setara Bahkan perempuan Mendapatkan Peran-peran publik Yang sangat luar biasa Ya Nah Dan Menurut saya Memang itulah Warisan kultur Minahasa Yang ada Sampai kita Sekarang ini Nah Karena itu Muncul pertanyaan Kenapa Di masa Maria Meramis hidup Struktur Patriarkik Yang mengental Nah itu Tentu tidak bisa Dilepaskan Dari Warisan kolonial Yang datang juga Bersamaan dengan Kekristenan Nah ketika itu Maria Alami sendiri Bahwa dia Mendapatkan Perlakuan yang Berbeda Atau kita bahasakan Perlakuan yang Diskriminatif Dibandingkan Dibandingkan dengan Kakaknya Laki-laki Yang diberikan Sekolah raja Ya Yang ada di Pembangunan Lalu Pamannya jawab Bahwa Karena Masalah keuangan Buat saya Bukan sekedar Masalah keuangan Tapi Masalah Sistem Ideologi Yang ada Pada waktu itu Bahwa Sistem Dalam masyarakat Pada waktu itu Perempuan Itu kelas 2 Perempuan kelas 2 Bukan cuma Dikasih sekolah Di sekolah Ya setaku itu Sekolah raja Dan itu Biaya besar sekali Dan itu Yang tidak sembah Itu hanya untuk Orang-orang tertentu Selain memang Keturunan Belanda asli Ya Darah Belanda Juga itu Dari keluarga Minahasa Yang Masuk dalam Struktur Antenari itu Pemimpin-pemimpin Dan karena memang Pamannya Esau itu Adalah bupati Ya Setingkat bupati Dan punya Gelar Mayor Jadi Menurut saya Itu perlakuan Yang sangat Diskriminatif Terutama kepada Kaum perempuan Yang dialami Langsung oleh Maria Maramis Kedua Saya melihat Maria juga Mengkritik Sistem sosial Yang baru muncul Ya ini apa Kelas sosial baru Ya Dari mana itu Selain memang itu Pemerintah Belanda Yang datang Waktu itu Menjajah Menempatkan diri Sebagai Kelas sosial Teratas Tapi juga Muncul Kelas sosial Baru Di kalangan Masyarakat Minahasa Sendiri Ya ini Mereka yang Tergolong Pada Kelompok Antenar itu Pegawai-pegawai Atau mereka Yang punya Jabatan Struktural Yang dipercayakan Oleh Pemerintah Kolonial Belanda Termasuk Omnya Dari Maria Atau Mayor Esau Dan Tentu Mereka Yang lain Dan itu Saya rasakan Setelah Merdeka Pun Kita Saya rasakan Misalnya Karena saya Orang Takas Di Takas Itu kan Ada Namanya Lala Mentik Lalu Apa lagi Itu Nama-nama Tentu Itu Sangat Dihormati Karena Mereka Itu Yang punya Jabatan-jabatan Tinggi Di masa Pemerintahan Belanda Jadi Menurut Saya Memang Muncul Dua Kelas Baru Yang Yang Justru Dibawa Dari Luar Tapi Kemudian Menguat Dalam Struktur Masyarakat Di Minahasa Dan Itulah Yang Dikritik Oleh Maria Maramis Dia Mempertanyakan Sistem Patriarchi Tapi Juga Sistem Kelas Yang Muncul Itu Karena Yang Didirikan Di Temohan Itu Hanya Untuk Perempuan Atau Putri-putri Belanda Atau Minahasa Yang Yang Dari Keluarga Berkelas Nah Tapi Tidak Diperuntukkan Juga Untuk Masyarakat Atau Perempuan Dari Kalangan Biasa Nah Disitu Marius Muncul Saya Tagung Sekali Karena Dengan Pendidikan Yang Sangat Terbatas Tapi Kecendasan Dan Kekritisannya Itu Justru Melangkau Ligusianya Nah Tapi Sekaligus Menurut Saya Lingkungan Sosial Itu Juga Memberikan Kontribusi Yang Besar Bagi Pengembangan Intelektualitas Maria Dan Saya Setuju Seperti Menurut Ivan Bilang Jadi Tidak Bisa Dilepaskan Dari Pengaruh Lingkungan Keluarganya Sendiri Dan Juga Lingkungan Sosial Terutama Dari Lingkungan Keluarga Ten Hove Khusususnya Istri Dari Penhoff Nah Itu Perkembangan Intelektualitas Tapi Sekaligus Saking Webinar Bahas tentang Sosok Maria Ini Korang Mengundang Satu Teman Yang Menamatkan Studi S2 Di Sdt Jakarta Merlin Lumintang Yang Di dalam Di dalam Tesis Yakni Dia Mengatakan Bahwa Maria Maria Maramis Itu adalah Seorang Pelintas Batas Tunggu Saya Tulis Itu Supaya Apa Ada Kita Jabeking Kotek Devenama Bikin Narasi Di Facebook Dan Kita Tulis Itu Ada Disini Tunggu Ya Jadi Kita Tulis Di Narasi Di Facebook Kita Posting Saya Dapatkan Dari Diskusi Di Baca Ritaka Rema Jadi Maria Yosefin Catherine Maramis Toko Inspiratif Pelintas Batas Nah Merlin Mengatakan Bahwa Dalam Tesisnya Berjudul Across Boundary Missionary Menuju Sebuah Historiografi Feminis Misional Berdasarkan Pembacaan Ulang Narasi Maria Walanda Maramis Dalam Presentasinya Itu Dia Mengatakan Berantak Dari Fesisnya Bahwa Maria Maramis Adalah Seorang Missionaris Pelintas Batas Jadi Disini Menarik Karena Mungkin Ini Sebuah Penemuan Baru Kita Memang Tahu Bahwa Maria Mengembangkan Kehidupan Spiritualitasnya Dia Berlajar Dari Lingkungan Sosialnya Terutama Interaksi Dengan Keluarga Tenhoff Khusususnya Dengan Istri Tenhoff Yang Sangat Intens Dan Kemudian Mendorong Maria Mengembangkan Sebuah Kerja-kerja Advokasi Yang Kalau Keren pakai Istilah Sekarang Bagi Saya Menarik Apa Apa yang Dilakukan Oleh Maria Menurut Merlin Itu Dikatakan Sebagai Seorang Missionaris Pelintas Batas Karena Dia keluar Dari Gedung Gereja Dia Keluar Dari Konsep Misiologi Yang Ada Pada Waktu Itu Yang Diperkenalkan Oleh Para Missionaris Marat Yakni Tidak Hanya Bicara Tentang Misi Dalam Pengertian Penginjilan Atau Kristianisasi Atau Pembaptisan Tetapi Justru Pekerjaan Misional Dia Itu Yang Dia Tunjukkan Itu Yang Kita Kenal Sekarang Dengan Kerja-kerja Advokasi Dia Membangun Sebuah Gerakan Dimana Dia Sebagai Aktifis Jadi Menurut Saya Dia Intelektual Dia Memiliki Spiritualitas Yang Sangat Dalam Berasal Dari Konteks Keren Setenang Tapi Sekaligus Menjadi Seorang Aktifis Dan Itu Yang Terkenal Sekarang Dan Menjadi Seorang Aktifis Makanya Ini Memberi Penguatan Juga Buat Saya Dan Legitimasi Buat Nyaku Yang Memang Punya Passion Di Kerja-kerja Advokasi Bahwa Ternyata Apa yang Kita Bikin Sekarang Marius Oleh Dulu Jadi Kita Mendapatkan Legitimasi Dan Buat Kita Ini Pekerjaan Sebuah Panggilan Yang Luar Biasa Yang Marius Kerjakan Seratus Tahun Sebelum Kita Bergerak Sekarang Jadi Makanya Buat Kita Dia Roll Model Jadi Baik Dari Segi Intelektualitas Maupun Spiritualitas Misional Itu Di Dalam Gedung Gereja Atau KKR Atau Ibadah Padang Dan Seterusnya Padahal Ada Panggilan Terorang Kerja-kerja Advokasi Itu Juga Bagian Dari Panggilan Misional Karena Memang Yesus Aktifis Ham Aktifis Ham Perjuang Dan Pembela Hak Asasi Manusia Pembela Mereka Yang Termarginalkan Mereka Kelas 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 2 Dan Dia Tidak Mau Itu Dialami Oleh Generasi Selanjutnya Dan Karena Itu Dia Melakukan Sebuah Perjuangan Memutus Rantai Diskriminasi Perlakuan Pembedaan Terhadap Kaum Perempuan Dan Perjuangan Itu Dia Wujudkan Melalui Pendidikan Dan Juga Hak Politik Perempuan Nah Satu Catatan Terakhir Buat Saya Tadi Nere Ivan Sudah Tinggi Bahwa Betul Bahwa Maria Juga Selain Berakal Dalam Bekristenan Pada Waktu Itu Yang Dia Pelajari Dan Dapatkan Melalui Interaksi Dengan Keluarga Tenhoff Dan Ibu Tenhoff Secara Khususus Tapi Dia Juga Berakal Dalam Kultur Minahasa Dan Menurut Saya Itu Catatan Saya Bahwa Maria Juga Dipengaruhi Oleh Kultur Egaliter Masyarakat Minahasa Yang Diwarisinya Jadi Kalau Tadi Menurut Ivan Bilang Dia Melakukan Sosialisasi Kepada Lingkungannya Pada Waktu Itu Harus Tahu Bahasa Belajar Bahasa Daerah Tapi Juga Bagaimana Menggunakan Pakaian Daerah Seperti Kebaya Dan Buat Saya Itu Juga Sebuah Reaksi Sebetulnya Kepada Struktur Sosial Yang Baru Yang Muncul Pada Waktu Itu Dimana Perempuan Perempuan Minahasa Khususnya Dari Keluarga Amtenar Keluarga Para Pejabat Yang Bekerja Pada Pemerintahan Belanda Yang Memperkontonkan Apa Memperkontonkan Gaya Hidup Yang Hedonis Dengan Juga Mengadopsi Cara Berpakaian Alah Barat Nah Jadi Dengan Pakaian Yang Apa Yang Mewah Mewah Yang Paken Begitu Kalau Tidak Salah Di Masa Itu Nah Maria Justru Mendobrak Mendobrak Itu Apa Gaya Hidup Bahkan Gaya Berpenampilan Dan Berpakaian Yang Mode Yang Datang Dari Barat Dan Bagi Dia Tidak Sesuai Dengan Dengan Apa Karakteristik Perempuan Minahasa Dan Bagi Tapi Bukan Cuma Karena Tidak Cocok Dengan Karakteristik Tapi Bagi Dia Ada Budaya Minahasa Sebetulnya Yang Yang Apa Yang Harus Kita Teruskan Betul Bahwa Maria Seorang Sosok Hybrid Tidak Bisa Dilepaskan Tentunya Dia Berkenalan Dengan Budaya Barat Tapi Dia Juga Tetap Berakar Dalam Budaya Lokal Yang Budaya Minahasa Tapi Tentu Dia Juga Membuka Diri Bagi Peradaban Yang Datang Dari Luar Itu Tapi Dia Kemudian Tetap Menjadi Diri Sendiri Sebagai Seorang Perempuan Minahasa Yang Hidup Dalam Yang Mewadisi Kultur Egaliter Yang Punya Otonomi Diri Dan Punya Identitas Diri Sebagai Perempuan Minahasa Karena Itu Dia Dan Itu Buat Saya Juga Apa Menjadi Contoh Dengan Kita Lepigaya Begini Kita Bikin Oh Maria Kotek Solemi Dulu Tidak Harus Kita Menjadi Apa Dengan Gaya Fashionable Ikut Brand Brand Bip Oh Nyenang Daur Apalagi Tengah Masih Sanggul Iya Tengah Tengah Dari Perempuan Minahasa Masa Masa Bagi Kita Maria Betul-betul Punya Pendirian Sikap Yang Sangat Kontroversial Dengan Kelompok Masyarakat Sosial Baru Yang Muncul Di Zaman Itu Yang Dianggap Modern Atau Gaul Kalau Ikut-ikutan Dengan Perempuan Belanda Dari Cara Penampilan Dan Berpakaian Dan Ketika Dia Mengambil Misalnya Kita Lihat Juga Walaupun Dia Menerima Bantuan Apa Dana Ketika Dia Mengembangkan Pikat Tapi Dia Juga Mendiri Dengan Mengambil Kisah Siapa Itu Pingkan Matindas Dibuat Sandiwara Tonel Lalu Dari Situ Dia Mendapatkan Bantuan Dana Untuk Pengembangan Pikat Nah Dan Buat Kita Dia Tidak Sekedar Ada Cerita Itu Tapi Karena Dia Berangkat Dalam Kultur Minahasa Bagi Dia Ini Cerita Yang Menampilkan Sosok Pingkan Dan Buat Saya Pernah Tulis Tentang Sosok Pingkan Itu Luar Biasa Dan Menurut Kita Dia Belajar Dari Kehidupan Pingkan Apakah Dia Tokoh Legendaris Atau Tokoh Historis Buat Kita Itu Soal K2 Paling Utama Apa Karakter Dan Keteladanan Dan Sebagai Seorang Perempuan Minahasa Yang Berani Berani Bahkan Melawan Melawan Raja Yang Dikatakan Waktu itu Penjaja Lokal Dia Berani Melawan Bahkan Dia Menyelamatkan Suaminya Dari Kecerdasan Dan Kearifan Buat Saya Itu Bukan Ada Orang Bilang Oh Itu Kok Pingkan Pelihai Tidak Itu Justru Menunjukkan Kearifan Kebijaksanaan Dari Seorang Perempuan Minahasa Yang Tambah Dalam Sosok Pingkan Dan Kisah Itu Yang Kemudian Diambil Oleh Maria Dalam Menesain Sebuat Tonel Atau Sandiwara Untuk Pengembangan Fundraising Bagi Kemandirian Dari Pikat Yang Dia Dirikan Memang Kalau Baca Tesisnya Si Merlin Dia Sempat Angkat Apa Yang Dikritik Oleh Maria Katovo Terhadap Jadi Ketika Maria Tulis Bukunya Compassionate Empty Itu Yang Sudah Diterjemahkan Maria Kota Cuma Ambil Contoh Contoh Dewi Sartika Dia Kritikan Kartini Tapi Dia Tidak Ambil Juga Maria Maramis Karena Bagi Dia Kritik Selain Itu Tapi Selain Itu Yang Dia Menerima Bantuan Dari Pemerintah Belanda Termasuk Dari Gubernur Batavia Nah Jadi Dia Dia Tidak Suka Karena Menerima Bantuan Dari Penjajah Tapi Buat Kita Itu Yang Selalu Kita Bila Taman Taman Ada Ungkapan Dari Feminis Telo Feminis Walaupun Perjuangan Feminis Itu Perjuangan Yang Yang Radikal Tetapi Ada Ungkapan Begini Unlikely Temp Oleh Mariam Anis Ini Dia Melakukan Apa Griting Dan Juga Perlawanan Secara Frontal Tapi Di Sisi Lain Dia Juga Mempertimbangkan Strategi Jadi Kalau Dia Menerima Bantuan Dari Pemerintah Belanda Itu Dia Sedang Melakukan Sebuah Strategi Dia Bisa Mendograk Apa Pendidikan Dari Perempuan Bisa Didapatkan Begitu Akses Politik Jadi Intinya Buat Kita Kita Mengatakan Maria Seorang Yang Hebat Seorang Yang Berakar Seorang Perempuan Berakar Dalam Kulturnya Nahasa Tetapi Juga Seorang Aktifis Penggerak Yang Mampu Melakukan Tinggi Tinggi Bahkan Ada Itu Karena Sumbangan Kontribusi Dari Perjuangan Gerakan Maria Maramis Dan Buat Orang Makanya Betul Itu Bung Ivan Tidak Hanya Dia Mau Katakan Jangan Lupa Anak Bung Subut Tapi Toren Juga Jangan Lupa Dari Kontribusi Maria Maramis Ini Nah sayangnya Memang Pikat Hari Ini Sudah Cenderung Elitis Dan Malah Menurut Kita Nyaris Tercabut Dari Visi Dan Spirit Perjuangan Dari Maria Maramis Bolehkah Itu Bisa Menjadi Pertimbangan Ulang Untuk Meng Rekonstruksi Ulang Rekonstruksi Rekonstruksi Ulang Ini Apa Pikat Ini Supaya Kembali Kepada Spirit Awal Perjuangan Maramis Itu Aja Saya Kira Silahkan Saya Serahkan Kepada Sister Terima Kasih Maria Josephine Catherine Maramis Lahir Kurang Lebih 129 Tahun Lalu 1 Desember 1872 Dan Mengapa Sampai 1 Dia Masih Penting Untuk Dibicarakan Penjelasan Dari Tadi Juga Dari Ibu Tadi Paling Tidak Memberi Gambaran Kepada Kita Mengapa Kemudian Sosok Maria Wallanda Maramis Itu Masih Penting Dan Konteks Tua Dibicarakan Kali Boleh Tambah Boleh Dua Minit Sebelum Teman-teman Jadi Di awal Abad Ke-20 Ada Banyak Organisasi Sosial Kemasyarakatan Yang Didirikan Dengan Banyak Tokoh Tapi Pertanyaannya Mengapa Maria Mampu Menjadi Leader Di Banyak Organisasi Itu Ada Organisasi Perserikatan Minahasa 1912 Ada Mother's Born Ibu-ibu Baru Ada Ibu-ibu Indiseker Ibu-ibu Yang Aktifis Di gereja Dan Organisasi-organisasi Lain Tapi Organisasi-organisasi Ini Mampu Dia rangkul Untuk Membantu Mendirikan Pikat Karena Dia sudah Lihat Bahwa Perempuan-perempuan Minahasa Di masa itu Sunindau Muka Mana Gitu Kira-kira Tidak ada Seperti Tidak ada Tujuan Jadi Sehingga Dia kemudian Berusaha Untuk Bisa Mendirikan Sebuah Sekolah Perempuan Yang Namanya Pikat Percintaan Ibu Kepada Anak Turun-temurun Tahun 1917 Tidak lama Dia berjual Bayangkan Umur 24 tahun Dia meninggal Bukan 1924 1924 Dia meninggal 50 Sorry 1924 Bukan Umur 24 Itu Luar Biasa Jadi Pemikiran Pemikiran Dia Aktivitas Dia Memang Sangat Diakui Dan Orang Tidak Bisa Melihat Dari Sisi Yang Tadi Mengapa Dia bergaul Dengan Kolonial Baru Ada Kerjasama Bukan Kita Harus Melihat Teks Konteks Kalau Kita Melawan Penguasa Di Masa Itu Dengan Dia Rangkul Dia Sampaikan Visi Misinya Dan Mereka Melihat Itu Baik Sehingga Mereka Bantu Itu Satu Hal Yang Luar Biasa Artinya Kalau Tidak Mau Melawan Penguasa Di Masa Itu Bisa Kalah Kemudian Meminjamkan Rumahnya Sekolah Persekolahan Bahkan Meminjamkan Peralatan Dapur Untuk Memaking Kukis-kukis Yang Kemudian Di Masa Itu Di Pertengahan Abad 19 Pertengahan Abad 20 Itu Kukis-kukis Dari Pikat Yang Mewarnai Yang Tolong Bilang Sekarang Tuh Mau Bap Pesan Go Food Mengalui Ojek Itu Sudah Dilakukan Dulu Tapi Masih Manual Artinya Ini Jadi Dorong Pagi Itu Ini Pikat Memasah Ini Ibu Masah Jam Tertentu Telepon Sudah Berdering Tolong Bawa Disini Tolong Bawa Disini Tolong Bawa Disini Itu Atau Sudah Ada Pesanan Pesanan Sebelumnya Jadi Di Masa Itu Sistem Apa Namanya Pesan C UD Pemesan Itu Oke Teman-teman Terus Masuk Di Diskusi Jadi Ada Tanggapan Tanggapan Atau Pendapat Tadi Tapi Ada Satu Hal Yang Perlu Dicatatan Kita Kemudian Jangan Terjebak Dalam Rumah Bisnis Seorang Maria Wala Nam Maratis Tapi Kemudian Kita Perlu Merefleksi Lakukan Kerja Refleksi Terhadap Siapa Dia Bagaimana Sepak Kerjanya Dulu Dan Merefleksikan Itu Dengan Kehidupan Kita Saat Ini Termasuk Dengan Perjuangan Perjuangan Atau Projek Projek Kerja Kita Saat Ini Jadi Silahkan Teman-teman Yang Ingin Memberikan Pendapat Komentar Atau Catatan Catatan Terkait Dengan Maria Walandh Maramis Bicara Tentas Tualitas Dari Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Dari Yang Bicara Ini Banyak Hal Yang Bisa Diceritakan Dari Sosok Ini Walaupun DP Usia Tidak Sepanjang Para Toko Yang Lain Tapi Menurut Kita Di Usia Yang Dia Menurut Kita Sibuk Masih Cukup Muda Mungkin Kita Mungkin Berpikir Kalau Dia Lebih Umur Panjang Lebih Panyah Hal Yang Bisa Dilakukan Tapi Di Usia Yang Sampai Umur 51 Itu Kemudian Dia Tetap Dalam Kesadaran Bahwa Perjuangan Itu Belum Selesai Itu Kemudian Kenapa Dia Bilang Jangan Lupa Melanjutkan Perjuangan Tapi Jangan Lupa Juga Anak Yang Ikat Artinya Pendidikan Itu Masih Siapa Siapa Kita Tertarik Salah Satu Misalnya Di DP Perjuangan Di Bidang Pendidikan Yang Kurang Memang Orang Selalu Latar Belakang Di Keluarga Jadi Kan Sama Dengan Cerita Banyak Sejarah Bahwa Maria Marami Sini 6 Tahun So Ada orang tua Di Kemak DP Om Bawa Dia Ke Air Madidi Bawa Ke Air Madidi Sebagai Pusat Pemerintahan Di Wilayah Tunsia Waktu Mayor Tunsia Ini DP Mamak P Kakak Ennet Atau Adin Kemudian Mayor Cilsuluh Kemudian Di Saat Di Masa Itu Ternyata Sekolah Banyak Tapi Kesempatan Mendapat Pendidikan Pendidikan Gak Bisa Diperoleh Oleh Semua Masih Tetap Sulit Sekolah Banyak Baru Banyak Terus Sekolah Itu Masih Cuma Khususus Orang Eropa Khususus Yang Om BNP Bahasa Bangsawan Huseo Domina Hasa Misalnya Of them School Misalnya Cuma Bangsawan Paling Ada Para Intelektual Cuma Yang Menarik Dari Proses Panjang Italia Kenapa Dia Begitu Motot Sekali Bukal Bicara Pendidikan Maria Maramis Punya Kesadaran Bahwa Di masa Itu Kondisi Kultur Termasuk Masyarakat Mengalami Perubahan Sistem Yang Dibangun Belanda Membuat Laki-laki Dan Perempuan Dalam Konteks Minasa Yang Seharusnya Sama Justru Dipaksa Harus Berbeda Lewat Apa Salah Satu Lewat Pendidikan Pendidikan Cuma For Laki-laki Cuma For Anak Bangsawan Anak Belanda Kalaupun Perempuan Ada Ya For Itu Anak-anak Bangsawan Dalam Tentang Kutip Di Minasa Dan Ini Menggelisahkan Ternyata Maria Maramis Yang Menarik Menurut Kita Entah Dari Mana Dia Peguru Tapi Maria Maramis Ini Sepertinya Punya Pengetahuan Keminasa Yang Mumpuni Terbukti Waktu Dia Waktu Dapat Dengan Nyonya Jan Ten Hof Jadi Ternyata Dia Dengan Depelaki Tidak Cuma Pegi Kosong Pegi Belajar Disitu Tapi Keluarga Ten Hof Itu Belajar Tentang Nilai Tradisi Budaya Minahasa Dari Pasangan Muda Ini Yang Umur 18 Mungkin 19 20 Gak Berapa Depelaki Mudah Sekali Artinya Apa Orang Dua Muda Tapi Berpengetahuan Yang Paling Penting Bahwa Maria Maramis Punya Kesadaran Di Masa Itu Di Tengah Kondisi Diskriminasi Yang Luar Biasa Dia Kemudian Membaca Kondisi Itu Satu Satunya Yang Bisa Membuat Perempuan Atau Terutama Orang Peribumi Orang Peribumi Bisa Sejajar Dengan Orang Orang Belanda Adalah Lewat Pendidikan Satu Satunya Cara Mengembalikan Posisi Perempuan Dalam Kesejajaran Dengan Laki Laki Adalah Melalui Pendidikan Itu Mengapa Kemudian Dia Sangat Ngotot Dapat Lihat Dari Mana Waktu Kecil Memang Dia Walaupun Masih Tetap Memprihatinkan Termasuk Beruntung Dibandingkan Dengan Kebanyakan Anak Yang boleh Mengecap Pendidikan Pendidikan Kampung Pendidikan Desa Sekolah Rakyat Yang Bahasa Kemudian Jadi Dorang Tiga Kakak Adek Yang Yatim Biatu Ini Kemudian Bisa Sekolah Di Situ Nah DP Kakak Laki Laki Beruntung Karena Dapat Jata Dari DP Om Di Sekolah Raja Tapi Maria Dan DP Kakak Memang Menarik Menurut Kita Sangat Menarik Ketiga Anak Anak Kecil Mampu Kemudian Melontarkan Pertanyaan Kritis Biar DP Om Bukan Semarang Tau DP Om Bertumbuh Di Pendidikan Dan Kultur Eropa Belanda Yang Luar Biasa Sangat Sopan Tapi Dia Memberanikan Diri Batanya Di Buka DP Om Siapa Tula Yang DP Kakak Itu Boleh Sekolah Tapi Kita Berusaha Mengerti Ada Tuh Kalau Mener Bahasakan Mener Coba Memposisikan Diri Di Buku Mener Mener Coba Memposisikan Diri Kira 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 Jadi DP Om Kira Kira Bukan Teng Jawab Dia Namun Sekecewa Anak Juga Ada Ada Tenggara Sekolah Laki Kedua Biaya Yang Nabi Om Ini Biar Mayor Membuat Tanggu Lima Anak Membuat Sekolah Yang Ketiga Sekolah Itu Jauh Tenggara 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 Maria Maramis artinya di masa itu tetap ada pemberontakan dalam dirinya dia cuma dia memang gak bisa berontakan apa-apa Maria Maramis menikah di usia 18 tahun dan dia memang menurut kita punya ketertarikan dengan dunia pendidikan menurut kita Maria Maramis tidak dipilih tapi dia yang memilih dari suami yang seorang guru itu untuk menikah dengan dia bukan dia, dia tahu dia membuat tunangan diorang memang dia mulus-mulus karena anak ketua jemaat anak pandeta ketua jemaat bukan Samarang ini kalau ukuran dulu itu dari luar negeri anak lulusan sekolah guru dari Pulau Sama dari negeri Sepera dan datang sekolah dan dan dia sampai suami juga menurut kita Maria itu memang orang yang cerdas disitu kan selalu diceritakan dia ini anak pintar dan supel menurut kita supel ini kayak kasih perempuan Minahasun supel tidak membuat karena ada pelia murahan tapi supel membuat karena supel dengan kecerdasan membuat karena justru terlihat sebagai perempuan terhormat dan itu yang menurut kita jadi daya tarik DP suami itu kan bukan Samarang ini ada dakwal dia berpendidikan yang gaul jangan sih ajar soal pake 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 dia ini BW Netonsia ini lah yang bukan Samarang begitu kira-kira dan bergaul di lingkungan yang bukan Samarang jadi dia terbiasa dengan cara berpakaian yang rapi cara bertutur yang walaupun bisa bergaul dengan siapa saja tapi dia punya kemampuan bertutur yang baik tentu dengan siapa walaupun menurut kita dia masih tetap pasti menyenangkan selalu diceritakan Maria itu punya banyak teman pintar bergaul itu juga yang membuat kemudian orang termasuk anak-anak muda keluarga muda yang cepat akrab dengan keluarga yang tentu mungkin yang kalau bagi kita dan membahas tentang Maria Wanda Wanda Mungkin yang menarik dan DP DP terobosan sebenarnya maksudnya dan kalau terang lihat konteks dan dari juga penjelasan-penjelasan di awal tadi ini Maria Wanda Maramis ini kan dia hidup di sebuah konteks masyarakat yang sedang berubah sebenarnya dan itu yang pendeta Ruh tadi bilang sebenarnya jadi ada sebuah pergeseran karena pengaruh kolonialisme jadi ketika katakanlah di masa dulu di Minahasa kesadaran tentang kesetaraan itu ibaratnya menjadi DP Sokoguru begitu tapi salah satu politik kebudayaan kolonialisme terutama Eropa di waktu itu adalah bagaimana menggeser ini dan itu sebenarnya yang berhasil dilakukan di periode-periode sejak dorang menancapkan kekuasaan dia jadi di periode ini kan dorang lihat dan oh ternyata cara untuk katakanlah dan mengontrol itu dengan memberi kedudukan penting kepada satu pihak dan dan sebagaimana juga konsep politik kebudayaan yang dipakai di Eropa dari zaman kolonial imperialisme itu kan ini rasisme sebenarnya jadi memang dorang langsung kemudian mendudukkan ini kan baku maswa juga sebenarnya dengan sisi dan doktrin keagamaan yang ditarik dari sisi dan kekristenan jadi waktu itu maksudnya kekristenan itu sendiri mungkin tidak seperti itu tapi yang dorang ambil dan depesikan sebagaimana di Eropa adalah untuk peran laki-laki patriarki ini dan itu yang kemudian ditaruh dan di katakanlah di Minahasa pada waktu itu dengan mendudukan atau bukan mendudukan kok sebenarnya dorang menata dan bagaimana untuk peran-peran ketonasan di waktu itu dan dikonsentrasikan di peran-peran laki-laki terutama dalam posisi dan sebagai katakanlah dan aparat-aparat pemerintah nah ini posisinya yang dibentuk dan diberikan landasan yang juga baru di masa itu yaitu pendidikan modern makanya bersinambung dengan pola pendidikan sistem pendidikan nah ini katakanlah dirintis dari kisaran 1700-an karena 1700-an VOC 1800 terutama ketika pemerintah India Belanda kan terbentuk pasca kolapsnya VOC jadi penataan situasi politik kebudayaan ini ditata dan di aparat-aparat ini yang peran dari itu laki-laki terutama di amtenar-amtenar ini dan ini yang kemudian mulai menata kembali boleh dikatakan Minahasa di periode India Belanda dan ini yang berpengaruh sebenarnya di beberapa tahun ya katakanlah di periode kekuasaan India Belanda itu yang mengakibatkan katakanlah terjadi perubahan di sisi sosial terutama misalnya kalau terang juga baca misalnya Merivan Bebuku atau kemudian dari referensi-referensi tentang Wanda Maramis bahwa di masyarakat pada waktu itu kan sampai hari ini kita orang percaya saja bahwa oh tidak ada kok perjodohan dulu seperti itu DP subtext dan secara kultural yang muncul jadi kita Minahasa bebas tapi fakta fakta menunjukkan dan banyak referensi menunjukkan bahwa terutama misalnya salah satu yang di zaman Wanda Maramis ini bahwa di masa-masa kolonial bahkan sampai di Indonesia Merdeka di periode sampai tahun 50-an 60-an itu perempuan jajodohkan jadi dari periode jaman-jaman kolonial 1800-an itu bahkan sampai kisaran 1950-an 60-an 70-an di Minahasa itu perempuan jajodohkan fakta itu ada bahkan sampai sekarang kalau teliti di lapangan masih ada itu kalau cerita yang tanya Tom P. Oma P. Cerita-cerita masih jawab laku itu artinya ini agak mengikari sebuah sebuah landasan historis yang puja selama ini bahwa historis kultural bahwa egaliter dan ternyata kita boleh terus-terus di pe-akar itu tadi sebenarnya karena di zaman kolonial salah satu sisi yang membuat penerimaan terhadap kekristinan dalam mula modern ini adalah kedudukan peran laki-laki itu yang kemudian menjadi dominan dan ini memang agak berseberangan kalau kita lihat kisah-kisah dulu dan mungkin masih terbias sampai sekarang ini misalnya ketika diidentikan kalau berhubungan dengan terisi perempuan-perempuan terutama kalau kultur tontemuan kan begitu walian-walian kan perempuan dan lain-lain nah ini memang secara kultural dan agak kaburan tapi ternyata dari fakta-fakta yang pun ditemukan berkaitan misalnya kalau terangkaji di periode kemunculan Maria Walanda Maramis itu ternyata faktual ada nah kalau terangkau kemudian kaitkan dengan sosok seorang Maria Walanda Maramis yang terangkau lihatkan sama yang dibilang tadi oleh pendeta Ruth di sisi lain di satu sisi perempuan-perempuan pada waktu itu secara moda memang barat western begara ya kan waktu itu tapi dia kemudian membawa sebuah sebuah perlawanan kultural bahkan sampai pada level misalnya kebaya yang kita mau bilang disini sebenarnya bahwa apa yang di Naramis ini jadi semacam kalau di era postkolonial sekarang kan ada itu parodi itu tapi sebenarnya itu soal dirinti soal lewat warun itu dulu jadi itu pengetahuan modern melalui pena sebagai senjata itu kan itu warisan Eropa jadi menggunakan pengetahuan keilmuan barat untuk melawan barat tetapi itu di periode ketika zaman awal 1800an sekat pertengahan 1800an tapi Maria Walano Maramis ini kan kemudian dari sisi perempuan menampilkan itu yang dia kan kalau dia DP sekolah kan yang diajar DP konteks situasional dan yang dimunculkan kan misalnya DP tata cara etiket jadi DP bahan-bahan pelajaran itu kan etiket barat sebenarnya tapi kemudian dikombinasikan dengan tata cara yang disini tapi yang menarik bagi kita mungkin perlu ditelusuri dan ini kan strategi budaya jadi yang dia gunakan kan semacam semacam mimikri jadi menggunakan tradisi barat jadi kan kalau di barat di dalam rana aristokrat begitu kan perempuan itu harus di rumah seperti bilang tadi di rumah pelayanan dan lain-lain dan di DP pengetahuankan di DP sekolah kan yang diajarkan etiket-etiket seperti itu tapi sebenarnya yang terselubung dibalik itu adalah semacam ada subtext yang dia mau bilang begini pada akhirnya kalau memang pola pendidikan barat model begini orang gunakan itu sebagai senjata jadi dengan menguasai itu orang pegang di rumah dengan menguasai rumah terus orang pegang untuk DP laki begitu kan DP logika dan yang kemudian tampil dan DP laki masyadang kan pelayan di rumah yang lain-lain masyadang DP kalau kita mau lihat kita lihat sampai hari ini sampai hari ini kita tahu apakah ini pengaruh pengaruh dari wawasan ini kalau kita lihat misalnya ketika ada orang misalnya datang ke rumah ini kita saksikan juga kalau begitu ketika misalnya ada orang mau beli mau tanya waktu ini mau jual ini tanah ini tetap aduh si tanya panyora ini masyadang ada ada angle mungkin itu perlu diteliti lebih lanjut masyadang kita pikir kalau orang bertanya pendidikan seperti apa yang masyadang masukkan di dalam DP sekolah ini sebentar yang diajarkan etiket dan ini etiket barat itu kan yang dikritik selama ini tentang dia yang disiap belajar kan etiket bagaimana atur meja bagaimana pelayanan di di lekteng-lekteng dengan DP laki domestik sebenarnya tapi yang kita mau bilang ini yang dibilang kalau darana poskolonial itu memikri jadi menggunakan barat pendekat jadi dia menggunakan itu sebenarnya untuk menguasai merebut kembali DP ruang itu dia merebut kembali itu ruang ini demi apa demi posisi perempuan karena yang yang susah di periode itu kan di jaman kolonial terutama di Hindia Belanda ini kan kan posisi laki-laki itu kan menguasai warna politik ini posisi begitu memang itu kan itu patriat memang dia pegang istilahnya memang rupa barat benar di barat juga kan persoalan begini jadi kritik di generasi 50-an di Amerika juga jadi kritik kalau orang telusun sejarah big generation kan begitu dimana kekristenan dijadikan alat untuk melegitimasi peran laki-laki kita pikir walanda maramis ini sebenarnya agak unik dengan DP pendekatan tapi kita rasa bukan soal peran laki-laki perempuan tapi yang dia mau lihat lewat DP inisiatif dengan misalnya Pikat ini kan yang dia lihat ternyata adalah pertama-tama perempuan itu harus memiliki kelebihan pendidikan jadi tuh rana pendidikan ini tetap penting dan sentral dan begini karena kalau dia cerita juga tadi kan ternyata dia punya peran besar dia motivasi dia punya anak-anak dan lain-lain sedang yang kita mau sorotis ini adalah bagi seorang maria walanda maramis pada akhirnya salah satu standar bagi seorang perempuan minahasa di konteks zaman itu mungkin juga bagi sekarang adalah pendidikan karena pendidikan inilah yang kemudian akan menyetarakan posisi perempuan dengan laki-laki karena kalau mau lihat ditinjau secara politik kultural di zaman itu mau blok bagaimana lagi aturan pemerintah wacana pemerintah dan juga katakanlah pekerjaan masa sekarang kan DP logika dalam tanda kutu logika alkitabiah kan begitu laki-laki wacari itu DP logika begitu itu yang dibangun dan secara ideologis ini menurut kita ini bukan sembarangan sebenarnya karena ini kan namanya wacana kultural dia kan menyusup dia kan peran dari wacana kultural dia bukan konfrontasi langsung dia kan dia 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 yang sebenarnya dan hakiki dia boleh kikis karena waktu hal-hal begitu nah ini yang menurut kita jadi penting dan di sosok seorang Maria di awal dan memang kalau melihat juga banyak strategi kultural yang dia pakai dia pakai teater dia pakai tonel dan lain-lain kalau hari ini orang bilang teater di zaman dulu tidak ada istilah teater ada tonel jadi ini ini yang menurut kita menurut kita kejenius jadi kalau memperhatikan dari beberapa dari dp narasi narasi yang beruntung terang dapat dari nirifan bebukul ini jadi apa Maria walana maramis ini sebenarnya dp enggoldak dalam memandang tentang sisi ini dia banyak bermain di strategi kultural sebenarnya dan mungkin ini juga yang akan jadi penting bagi orang hari ini karena di ya katakanlah perkembangan terkini juga strategi kultural karena kalau mau melihatkan ya kalau pakai Sofian Pejurus kan ini Taisi rupa dia mau undur berpebar karena dia pakai kan alam berpikir alam berpikir Eropa sentris yang patriarkis dipakai sebagai medium perlawanan penguasaan tentang apa tata cara tata cara karena karena kalau terang melihat orang Eropa yang di masa itu dia cerita di kalangan laki-laki kan adalah bagaimana bagaimana dan pelayanan di rumah misalnya kan di di Eropa kan begitu kegiatan-kegiatan rumahan kalau terang baca Jefferson Pejizaki dan lain-lain kan begitu dp misalnya oh bateri matamu baca cerita bagaimana dp pelayanan dp ibu nah ini rupanya yang digunakan oleh seorang Maria Walena Maramis untuk melakukan perubahan dan lebih jauh lagi tentu saja kita pikir inisiatif untuk dp ujungan begini membangun institusi pendidikan berarti kan membangun sebuah rana tersendiri jadi membangun sebuah produk percontohan kan sekolah kan yang dia bangun jadi dengan membangun pikat misalnya dia membentuk sebuah ya katakanlah secara tidak tahu pikat sekarang di jaman itu jadi yang dia bangunkan sebuah generasi dan kalau terang mau bilang banyak dari pola mungkin tidak secara langsung dari orang-orang pikat tapi kan dp impek dan dirana di luar bagi perempuan perempuan sehingga kemudian mempengaruhi tata cara hidupnya di masyarakat dan sampai hari ini menurut kita masih di rumah kan tetap orang mesti tahu etiket sebuah warisan dari periode itu nah etiket bahasa ini kan mungkin hari ini etiket apa itu tata cara kalau terang mau terima secara terminologis ini tidak bisa diingkari dari warisan warisan itu nah ini yang menurut kita jadi penting mungkin direfleksikan di zaman ini berkaitan dengan kalau seorang Maria Wallanda Maranis boleh memikirkan sebuah strategi kultural seperti itu kenapa terang kita pikir kita pikir itu sih kalau kita kita kembali ke tema Maria Wallana Maria Yosifrin Katrin Maranis dan intelektual intelektual perempuan minasa nah ketika kita menyebut dua konsep ini spiritualitas dan intelektualitas dalam hal intelektualitas menurut kita tidak terutama pendidikan formal genjang pendidikan dia menemukan pendidikan dari mana dimana tapi lebih ke kemampuan memoptimalkan nalar lalu kemudian kemampuan itu dia pakai untuk merespon situasi situasi kalau spiritualitas itu tidak langsung berkaitan dengan agama sebenarnya entah dia Kristen atau agama melesung tapi dasar-dasar komitmen kalau mau kita itu yang disebut dengan spiritualitas nah ada satu pertanyaan begini seandainya kolonialisme dan kristianisasi tidak ada apakah akan muncul seorang seperti Maria Wallana Maramis nah tentu sulit mau dijawab karena kolonialisme kristianisasi fakta dan Maria Wallana Maramis itu fakta tapi bahwa kalau menurut kita dua hal dan ini berkaitan dengan spiritualitas dan intelektualitasnya pertama adalah situasi situasi yang kemudian dijalani oleh Maria Wallana Maramis itu lalu kemudian ada yang disebut dengan nurani hati nurani dan mungkin itu yang kemudian mendorong setiap orang yang milih jalan berbeda masa itu untuk mengembangkan apa yang disebut dengan kehendaknya kehendak bebas nah dari mana itu kita kira pertama dari situasi bahwa Maria Wallana Maramis dan seperti juga banyak yang kemudian menjadi pelopor gerakan itu dia menyatakan reaksi terhadap kolonialisme tapi mengapa hanya segelintir orang ini sedunya atau Indonesia yang kemudian menyatakan itu karena dia kemudian mampu mengoptimalkan kemampuan nalarnya dan itu intelektualitas entah dia belajar pendidikan formal atau tidak itu urusan lain tapi bahwa manusia alamnya itu diberikan nalar kemampuan untuk memahami secara kritis situasi dan Maria melakukan itu Maria dan banyak lagi jadi dua hal itu bulu kita tapi sebelum Maria sebenarnya begini tadi Tondano periode sama dengan pelahiran Maria itu telah muncul apa yang disebut dengan perhimpunan perempuan Kristen nah itu itu di masa penyerahan jemaat-jemaat yang diusahakan oleh NZG kepada situasinya seperti ini dan struktur kolonial sudah sampai ke wanua-wanua nah Maria lahir di tahun-tahun itu jadi itu konteksnya enggak belum belum itu jadi perhimpunan perempuan Kristen Minahasa itu diplopori oleh seorang istri dari kepala walak toliang atau limamud kenapa salah apa olalangi sampai kenapa aduh dia kemudian mendorong itu sampai kemudian muncul cerita bahwa perempuan-perempuan ini yang ketika laki-laki yang setengah mati mau tarik kayu dari utang untuk membangun gereja sekarang dorang nah perempuan-perempuan ini nah Maria mungkin ya pasti dia masih kecil tapi bahwa sudah ada pergerakan perempuan Minahasa di masa itu tapi karena didorong oleh kolonialisme tapi juga karena ada satu paham baru yang masuk ya kemudian mereka terima karena membawa visi pembebasan ya kita orang baca coba gitu deskriptifnya begitu yaitu kristenan dan terima nah selalu kita bilang bahwa kenapa kristenisasi begitu cepat diterima karena satu soal ini adalah bahwa di masa itu juga sudah mengalami krisis agama lesu yang sama yang sama di sekarang hari ini nah Maria lahir dalam situasi itu dan kita kira yang membentuk spiritualitas dan intelektualitasnya adalah itu tapi bahwa memang pada person seorang Maria dia memiliki ini yang alamiah itu karena banyak perempuan kan di masa itu satu aspek memang dia lahir dari keluarga yang memiliki akses untuk bertemu dengan istri ten hope dan lain sebagainya tapi bahwa memang begitu lalu kemudian semua itu terinternalisasi dalam dirinya dan itu membentuk spiritualitas itulah yang sepeda spiritualitas membebaskan spiritualitas melawan melawan dengan caranya sulit kalau kemudian kita menilai dengan cara hari ini kritik Maria Maria Katopo itu benar pada konteksnya tahun 70-an dia juga mengkritik Kartini tapi selalu kritikan dalam rangka membangun narasi baru begitu kan Maria Katopo mau membangun narasi baru dan gak salah juga kemudian orang kenang juga dia sebagai perempuan Minahasa sastrawan teolog dan lain sebagainya jadi kita kira juga dia mewarisi spiritualitas perempuan Minahasa tapi kemudian itu melembaga jadi apakah orang boleh identikan antara visi Maria Josephine Katrin Maramis ini dengan institusi pikat atau kemudian orang boleh membayangkan bahwa mungkin Maria ini membayangkan nanti visinya kemudian menjadi spirit dari pikat atau kemudian pikat akhirnya terpisah dengan Maria warna 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 tapi kita kembali kedua tadi itu spiritualitas dan intelektualitas dan memang benar melampaui kita kira melampaui juga Kristenan melampaui juga keminasaan dalam pengertian tradisional dia mengambil semua itu dan itu dia pilih intelektualitas dia mengolah dia mengolah dan menjadi sebuah daya daya transformasi keunikan dia dia mengolah dia mengolah itu dan itu dia punya kecerdasan jadi kecerdasan dan terima bulat-bulat dan luar biasanya kemudian dia bisa berpikir bahwa ada peluang di masa itu apa ya dikritik masa itu istrinya van collie terima bantuan tapi memang konteks waktu itu kita poin terakhir begini R.A. Kartini 1904 dia mengirim surat berkoreponisasi dengan N. Adriani Nicholas Adriani dan doram aku dapat 1900 san begitu di rumahnya toko politik etis Abenanon di Wettorfreden Batavia waktu itu senyonya Abenanon mengundang Nicholas Nikolas Adriani untuk hadir di rumah itu dan sehari sebelumnya ada keluarga dari Bupati Jepara yaitu Rukmini Kartini dan tiga perempuan Pertama kali si Adriani yang datang kemudian ke Minahasa dia bukan Sandling tapi penerjemah bertemu dengan R.A. Kartini dan dia sangat mengagumi tiga perempuan ini yang pasti berpasa belanda waktu itu dan cerdas tapi yang menarik kaitan dengan Minahasa adalah ketika setelah pertemuan itu setahun setelah pertemuan itu si R.A. Kartini mengirim surat kepada Nikolas Adriani dan mengatakan saya rindu sekali datang ke Minahasa karena apa? saya mendengar bahwa di sana ada sekolah khusus untuk perempuan dan perempuan diberi tempat terhormat di Minahasa saya ingin datang ke Minahasa dan ingin belajar di Minahasa dua hal Kartini bilang ke ADN tentang perempuan dan tentang pendidikan tentu yang dilihat oleh Kartini informasi yang dia dengar kemudian dia mendapat gambaran adalah pendidikan modern nah kenapa kemudian sampai di setahun itu capaian orang Minah seperti itu meskipun Maria mengkritik sebenarnya itu tadi itu pakai gaun Maria bikin kritik tugas juga pendidikan modern tapi yang yang dirindukan oleh LA Kartini terhadap kemajuan di Minahasa dalam hal perempuan dan pendidikan pendidikan modern jadi kita sendiri berusaha untuk melampaui dikotomi antara kekristianan dan keminaasaan sebelumnya modernitas dan tradisionalitas Bob modernitas kolonialisme justru kemudian menghasilkan oleh orang-orang setempat jadi energi jadi daya energi makanya pertanyaan tadi kalau tidak ada kolonialisme dan kristianisasi apakah akan muncul orang seperti Maria warah maramis mungkin sejarahnya akan lain tapi pasti akan datar-datar saja perjalanan sejarah itu jadi memicu jadi mungkin perlu ada perspektif baru intelektualitas spiritualitas orang Maria yang antara lain baca antara hari ini merepresentasi juga perempuan Minahasa itu nguntul disitu nah yang terakhir ini soal yang Tafiadi bilang tadi Mikkel Skotten bilang salah satu kemampuan orang Minahasa termasuk perempuan lakinya adalah ketika dia mengambil apa yang sebenarnya menjadi senjata dari kolonial untuk penaklukan apa itu bukan senjata itu adalah literasi dan itu Maria melakukannya Maria melakukan dia mengambil literasi itu melalui transfer pengetahuan atau seri pengetahuan dengan istri Temhof atau kemudian dia juga baca mungkin si istri Temhof itu berlanggaran majalah karena feminisme di Belanda Eropa juga sudah lagi berkembang meskipun belum juga seperti yang terbanyakan hari ini dia membaca ada pertukaran pengetahuan di masa itu dan Maria melakukan itu dan tentu dia selesai pada samannya nah hari ini spiritnya apa kita kira berapa poin oke terima kasih yang rohanna kudus rohanna kudus nah dia yang pembicara dari sumatra barat mengklaim bahwa rohanna kudus wartawan perempuan pertama di Indonesia Nusantara karena dia memang lebih dulu lahir rohanna kudus dia lebih dulu lahir dari apa dari Maria dan lebih dulu bergiak di lingkungan dia di Minangkabau cuma kita masih mau cek memang 1860an bisa jadi dia memang dia lebih awal kalau Maria awal yang mana dia 1972 rohanna kudus cuma yang kita kagum Maria bedakan dengan Kartini Dewi Sartika dari lingkungan keluarga bangsawan dari lingkungan masyarakat biasa apalagi kalau lihat latar belakang orang tua seperti ditulis mener Ivan di buku ini itu bapaknya istilahnya pedagang kecil juga ibunya bantu-bantu jadi sederhana sekali walaupun memang ketika dia mulai remaja dia tinggal di rumah keluarga omnya yang besar itu tapi latar belakangnya keluarga sederhana yang tidak punya akses sebetulnya pada berbagai privilege beda dengan Kartini dan Dewi Sartika buat kita itu point plus yang harus juga menjadi role model buat kita sekarang kita bangga kita bukan dari keluarga orang besar tapi papa pendeta kesiang kere panggilan melayani mama bidan sederhana dan itu yang selalu memberikan keluatan tapi kalau soal tadi yang membandingkan dengan Kartini terbalik sebenarnya perbandingan terbalik kalau Kartini memang berkeluar keempat di pangsawan tapi masyarakatnya itu yaudah berbeda dengan Marahis tapi juga tidak juga bilang keluarga kecil dia dibesarkan oleh paman paman itu mayor punya akses segera menengah di masyarakat kolonial dan itu representasi elit minahasa tapi masyarakat Maria itu egaliter jadi masing-masing punya problem cuma satu intelektualnya Maria di literasi dia baking itu karena dia pikir-pikir gak ngesampe tapi maksud ini baking media luar biasa kalau kita pertama-tama kenal mendengar Walanda Maramis itu dari Patung di Komo masa anak-anak kalau mengenal Picat justru daerah Picatnya jadi pertama kali kenal itu terus kemudian tapi setelah baca-baca banyak literatur dengan apa terutama juga belakangan dengan terbitnya buku dari Pak Mener Ivan itu membuat kita banyak tertarik cari literatur lain untuk baca untuk sebagai perbandingan kan begitu yang pertama yang pertama soal karena ini menyangkut juga dengan apa dengan tema kita pikir ada ada beberapa poin penting pertama bahwa Maria Dewana Malamis beruntung berada di lingkungan yang satu keberuntungan buat dia ketika dia berada termasuk elit penguasa kemudian yang mendapat aksif pendidikan dan lain-lain kita lihat dia memanfaatkan itu kemudian bukan soal perjuangan perempuannya tapi kita lihat dari perspektif yang berbeda ketika dia kisahnya dia itu soal dia sebagai orang tua yang berjuang untuk anak-anaknya luar biasa itu jadi menggambarkan perempuan Minahasa sebagai orang tua jadi itu ditunjukkan dan kemudian ketika dia masa-masa dia lahir kemudian remaja mendapat pendidikan justru di saat itu dia mendapatkan momentum yang besar karena terjadi di seluruh wilayah Nusantara ada kebangkitan nah misalnya di Batavia itu pada tahun 1900 itu berdiri organisasi yang namanya Tionghoa Hwe Kwan itu tujuannya dua satu pendidikan jadi pendidikan untuk kesatarangan bukan hanya milik orang-orang orang-orang Belanda misalnya waktu itu kan yang kedua itu soal menghapuskan ajaran sinkrenisme dari agama keuncuran kemudian begini pergerakan dari Tionghoa Hwe Kwan ini kemudian melebar ke seluruh Nusantara salah satunya juga di Tanah Minahasa jadi ketika Maria ini mendirikan pikat sebenarnya di masa 1917 itu juga disitu mula-mula didirikan di Manado itu sekolah Tionghoa yang namanya Hwe Chai jadi momentum itu momentum pergerakan yang dimanfaatkan oleh banyak kelangan di Minahasa dan di Tionghoa sendiri orang Tionghoa sendiri ada sekolah yang memberontak kepada kolonial jadi mereka mendirikan sekolah Tionghoa yang pertama di 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 Manado itu yang namanya Hwe Chai atau Hwe Chai itu untuk melawan ini dan apa percontohan Maria ini pun di di Manado karena guru-guru sekolah Tionghoa yang pertama itu justru seorang perempuan dari Ambon dari Tionghoa yang diminta jadi guru dari Ambon seorang perempuan Tionghoa jadi guru jadi memang momentum itu momentum yang tahun-tahun itu kemunculan pendirian pikat kemudian pada masa-masa intelektual jadi masa-masa intelektual kebangkitan melawan kolonialisme waktu itu yang berikutnya juga dalam buku dalam beberapa tulisan-tulisan di buku itu dan juga di beberapa literatur lain dia dan hanya soal kekristenan tapi bagaimana kesetaraan juga diantara orang-orang yang lain itu karena istilahnya seolah-olah menghadapi musuh yang sama menghadapi musuh yang sama dalam arti Belanda sementara Belanda berusaha untuk memocah belai ini nah yang momentum di 1917 di pendirikan pikat juga di momentum hukum karena lahir satbak-satbak yang melahirkan pengelompokan penduduk di golongan Eropa kelas 1 golongan timur asing kemudian golongan ribumi timur asing termasuk dari Tiongkok jadi bikin itu kelas 2 jadi sengaja dibuat jadi memang momentumnya itu jadi ketika Belanda membuat banyak termasuk juga pajak-pajak panstel tapi di satu sisi juga ada gerakan gerakan seperti ini oh iya makanya itu kita bilang jadi maksudnya begini pergerakan Maria yang piket ini kemudian kalau kita lihat dari momentum kebangkitan kebangkitan juga yang lain sampai dari pergerakan orang-orang Tionghoa sendiri ini dari persegi kita jadi Maria menemukan momentum nah sekarang kalau misalnya direfleksikan sendiri ke saat ini kekinian sebenarnya yang jadi pertanyaan itu piket ini mau kemana saat ini apakah piket ini hanya sekedar peninggalan sejarah ataukah piket ini hanya urusannya oma-oma biasanya begitu lebih luas lagi mungkin perempuan Minahasa mau kemana iya jadi bisa jadi pertanyaan kalau pertanyaan piket ini mau kemana perempuan Minahasa mau kemana apakah piket ini hanya milik segelintir kelompok elit orang-orang mantan berjabat isi-isi pejabat apakah jadi pertanyaan karena kelihatannya buat kita kita lihat sampai hari ini piket itu terlalu eksklusif terlalu eksklusif jadi malah elitis jadi malah jauh daripada cita-cita Maria jadi seharusnya ketika pesan nah itu pesan pesan moralnya Maria itu seharusnya ternyata sampai hari ini tidak tidak ada realisasinya tidak ada karena terlalu terlalu apa namanya terlalu elitis terlalu eksklusif jadi artinya orang pun memandang piket itu hanya milik mantan-mantan perempuan perempuan piket ada di mana-mana tempat di Indonesia Maria kawin muda di banyak tempat kita semua kita semua kita semua air supaya semua kita semua kita semua kita semua poin-poin itu kita pikir menarik ketika pukat itu membuat diskusi ini menyangkut intelektual dan spiritualitas perempuan biasanya ketika dia kawin muda itu adalah gerbang untuk masuk dapur dan start di dapur seperti itu tapi Maria tidak start di dapur katanya juga ada gerakan mereka untuk dapur digunakan untuk peluang untuk berjualan justru apa namanya di masa sekarang masih banyak lokasi di Minasa terutama ya orang-orang yang kawin muda akhirnya perempuannya berakhir di dapur begitu dan tetap di dapur sampai selesai begitu itu aja kalau dari saya jadi kita kemudian melakukan pengkajian tentang Maria Maramis ketika diundang ada dua ada dua momen pertama ketika kita ingin untuk berdiskusi diisi jadi yang yang pertama kita beroperasi pertama bicara soal sistem pendidikan pendidikan kejadian dalam dalam perspektif pendidikan Minasa jadi kita mengambil sistem sistem pendidikan pependangan karena pependangan itu adalah karena karena walaupun kita telah mencentumkan latar belakang soal pembenahan itu sendiri dan kemudian kita mengkonstruksi kembali sistem pendidikan pendidikan kejuruan yang paling mutahir di Minasa waktu itu Meryaman Amis karena dia kemudian mencetuskan sebuah pendidikan kejuruan terhadap kelompok perempuan yang kemudian ini menjadi latar belakang hadirnya pendidikan yang pendidikan modern kepada para perempuan di konteks Minasa dan karena kita kemudian apa dikatakan apa dia belum Indonesia dan kemudian kita bilang bahwa kenapa kemudian apa pergerakan Maria Maramis diakui sebagai sebuah dalam pergerakan nasional dan kemudian kenapa kita PID ini kemudian dikolak padahal kita kemudian menjelaskan bahwa apa yang kemudian ditegaskan Maria sebagai sebuah pendidikan yang khusus pendidikan kejuruan terhadap dengan kemampuan kemampuan skill-skill tertentu misalnya tidak dalam kerja-kerja domestik saja tapi kepada skill walaupun itu dalam konteks pendidikan itu menjadi fondasi hadirnya pendidikan kejuruan di Indonesia makanya kita kemudian menuliskan tapi tes itu bahwa Maria Maramis menjadi perempuan pertama pencetus pendidikan kejuruan di Indonesia karena pendidikan kejuruan di Indonesia itu di mulai tahun 30 dan 50 dan tahun 50 itu pun dia telah berakar kepala kolonialisme dengan sekolah pelairan tapi kemudian kita bilang bahwa di Minangasa Jawa sebelum itu sudah ada pendidikan kejuruan itu memang kemampuan 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 kalau sekarang kalau sekarang kita lihat di di penguruan tinggi misalnya PKK jurusan PKK pendidikan kesehatan keluarga itu PKK jadi dia sebenarnya Maria Marami meletakkan pendidikan itu jadi pendidikan kejuruan justru di Minangasa sudah dimulai tapi kemudian di masa itu kan belum ada Indonesia sementara mau ditarik adalah sejarah Indonesia dan yang ingin kita sampaikan bahwa kalaupun belum ada Indonesia kenapa kemudian pergerakan yang dilakukan oleh Maria diakui diakui sebagai pergerakan nasional berarti apa yang dilakuinya dia juga berarti telah menjadi pergerakan nasional itu yang kita kemudian kedua waktu di rediskusi dengan teman-teman diisi jadi diorang sementara mencatat perempuan-perempuan yang kemudian mengilami dan mengambil bagian dalam pergerakan Indonesia tapi kemudian kita lihat di diskusi itu karena ini Maria Anames ini dia dekat dengan Belanda seolah-olah akan disingkirkan dia bilang bahwa di masa itu belum ada konteks Indonesia dan pergerakan yang dilakukan oleh Maria ya betul pertama dia sementara memperjuangkan demi bangsa Minah dan kemudian apa yang diperjuangkan nah kalau kembali ke konteks tema spiritualitas dia sementara menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bahwa pendidikan itu setara seharusnya laki-laki dan perempuan berharap kemudian visi itu yang kemudian dilihat oleh Indonesia sebagai sebuah gerakan bersama yang sepakati oleh toko-toko Minah Indonesia dan kemudian itu sebenarnya sudah dilihat oleh Maria bahwa ada sebuah konsepsi besar tentang sebuah bangsa dan tidak hanya bangsa Minah karena wilayah cekupan India kan entah cuma Minah tapi ada besar sehingga kalaupun dia akan menjadi sebuah negara yang baru entah itu Minah Indonesia pada waktu itu kestaraan itu menjadi milik bersama dan itu yang kemudian ditetapkan bahwa dengan perjuangan Maria ada ada sebuah perjuangan baru antara laki-laki dan perempuan entah itu pendidikan dan segala macam yang kemudian disebut sebagai spiritualitas dia menjadi sebuah perjuangan bersama dan Maria kemudian memulai dari sistem pendidikan yang kita lihat walaupun mungkin dia mulai dari konteks dia dia cuma pendidikan SR tapi dia kemudian bercerita kestaraan pendidikan entah itu laki-laki atau perempuan tapi terlebih khusus kepada perempuan yang kemudian tidak artinya Maria kemudian melihat posisi yang kemudian ada dalam perempuan Minas juga harus dimeniki oleh perempuan lain di India waktu itu di India Belanda nah itu yang kemudian menjadi latar belakang kita menegaskan bahwa ternyata konteks perjuangan perempuan yang kemudian menyetarakan soal-soal kestaraan keadilan dalam konteks Indonesia dimulai dalam konteks Minasa walaupun itu dimulai dalam konteks pendidikan untuk yang kemudian disebut dengan kerja-kerja domestik walaupun kita juga kalau dalam konteks pendidikan kejuruan kerja-kerja itu bukan kerja-kerja domestik itu kerja-kerja kalihan nah kerja-kerja kanalian itu yang kemudian di Jerman kemudian menjadi sebuah jadi pendidikan besar yang berakar ke politeknik dan itu menjadi sebuah latar yang ketika Indonesia kemudian menganggap bahwa pendidikan Indonesia gagal dengan pendidikan umum kemudian dibukalah sekolah-sekolah kejuruan SMK SMK kemudian menjadi harapan bahwa kalian-kaliannya mendapat tempat di masyarakat sehingga orang-orang yang memiliki kalian siswa-siswa ketika dia selesai sekolah bisa untuk kerja nah ini yang kemudian telah difisikan oleh Malia semuanya bahwa ternyata pendidikan ini bukan cuma pendidikan domestik kalian domestik tapi kalian kerja dia bisa membuka salon dan kerja-kerja lainnya bisa menghidupkan orang lain sehingga spiritualitas yang kita masuk dalam hal ini itu yang kemudian dijelaskan oleh Maria bahwa spiritualisminasi itu kesetaraan dan saya kalau pamer apa diterang baca buku yang Ivan tulis Dr. Ivan R. B. Kaunang M. Fung ketua jurusan ilmu sejarah tadi baru terbit teman dari Kekalang bahwa ternyata spiritualitas yang diangkat oleh Maria bukan cuma soal tentang pendidikan tapi tentang seorang manusia minasi dan dalam dalam keadaan intelektualitas dia di masa itu dia seorang intelektual karena dengan berbahasa Belanda seorang yang intelektual tapi bukan cuma karena memiliki kemampuan bahasa Belanda kemudian disebut intelektual di masa itu tapi dengan kemampuan dia mengorganisir sebuah organisasi itu luar biasa sekali jadi Maria kemudian menjadi figur yang walaupun kemudian dikritik oleh Maria Ketopo misalnya tapi di konteksnya dia Ketopo berbeda dengan konteks Maria Ketopo sehingga Ketopo Freddy juga melihat bahwa ada analisis baru yang terlihat tentang konteks zaman padahal bukan juga soal itu ternyata Maria karena dia apa kalau kita lihat juga bukan karena dia disepelekan di keluarga karena dia tidak ingin disekolahkan karena memang di konteks zaman mungkin selain dia DP keluarga DP paman itu miskin sama Tepetamang ataupun kita tapi sama Ibu berbicara tadi ada cara berpikir yang memang sehingga mungkin itu yang menekan Maria bahwa jangan dia saja yang kemudian menjadi korban sehingga pikat itu tidak lahir dalam nuansa dia saja dia harus terus berkembang makanya kalaupun pikat terus hadir sampai zaman hari ini dan dia menjadi eksklusif dan elipis pikat artinya pikat telah gagal kemudian Terima kasih telah menonton